Halo, bertemu lagi dengan Kak Irfan disini. Kali ini kita akan membahas tentang hambatan listrik. Dari analogi sebelumnya, bahwa kita sudah menganalogikan setiap air yang melewati jalannya pasti menemukan hambatan. Begitupun dengan arus listrik pada kawat, pasti menemukan hambatan. Akan tetapi, hambatan disini tidak negatif tentunya. Hambatan disini bisa dijadikan sebagai manfaat. Contohnya, kita perhatikan rangkaian listrik disini. Hambatan disini bisa menjadi lampu yang menyalakan kehidupan. Seperti itu ya. Seperti itu. Nah, kita akan mengetahui lebih lanjut seperti apa sih hambatan-hambatan listrik ini dipengaruhi. Kita ambil analogi lagi menjadi sebuah jalanan. Jalanan di sebuah kawasan. Dengan panjang tertentu. Panjang jalanannya kita ambil dengan L. Lebar jalanannya kita lambangkan dengan A. Dan jenis jalanannya kita lambangkan dengan R. Karena jenis ini maksudnya misalnya ada jalanan pakai aspal, jalanan pakai S. Itu kekasarannya beda-beda loh. Oke, jadi tadi kita remuskan sebuah hambatan sebagai lambangnya adalah R ya. Satuannya adik-adik masih ingat? Satuan dari hambatan itu merupakan om gitu ya. Jadi di pengurusan apa aja? Kira-kira makin panjang jalan yang menghambatnya makin banyak enggak? Jelas, makin banyak ya. Jadi hambatan itu berbanding lurus atau sebanding dengan panjang kawat atau panjang jalan tersebut. Oke, nah berikutnya. Kira-kira kalau semakin lebar jalannya, semakin menghambat enggak sih? Wah enggak dong, justru semakin lega, legowo gitu, semakin enak melalui jalannya. Jadi kalau gitu semakin kecil hambatannya ketika lebarnya semakin gede. Jadi itu hubungannya berbanding terbalik. Nah berikutnya jenis hambatan itu bergantung dari jenis jalannya. Jenisnya makin kasar maka hambatannya makin besar. Inilah hubungan hambatan listrik. Jadi berbanding lurus dengan panjangnya, panjang kawat biasanya. Berbanding terbalik dengan areanya dan berbanding lurus dengan jenis hambatannya. Ini perumusan resistivitas hambatan listrik. Itu analoginya. Nah berikutnya, kita akan mengetahui mengenai rangkaian hambatan itu sendiri dalam kawat listrik. Nah ada dua macam rangkaian yang perlu adik-adik ketahui. Ada yang namanya rangkaian seri. Rangkaiannya seperti ini. Jadi batu-batunya kalau dalam jalan itu berjejer gitu ya. Ada yang disusun seperti ini. Ini dinamakan rangkaian paralel. Ini adalah rangkaian seri. Ini rangkaian paralel. Nah cara menjumlahkannya seperti apa? Tinggal ditotalkan saja kalau seri. R total adalah R1 plus R2. Sedangkan untuk paralel berbeda cara penjumlahannya pakai rumus ini. 1 per R total sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2. Atau kita bisa ringkas menjadi R total adalah R1 kali R2 per R1 plus R2. Seperti itu. Jadi seri itu merupakan memperbesar hambatan. Sedangkan paralel memperkecil hambatan. Itu dua jenis dari rangkaian hambatan listrik. Begitulah mengenai hambatan listrik. Selamat belajar adik-adik.